mulanya ini aku nyambung bayi dalam kandungan kok ibunya sering mau cokoran sering zikir wiridan istighfar sholawatan ini kok bayi ini akali cerdas hati ini jernih apian akhlaknya api menubuh lo meteng segera nondang dud koplo meteng segera nondang ganjil tok ganjil tok ganjil tok meteng oh ya sholawatan iso milak ngawin wisto anakmu dati letrek itu ngandeloh ini nyambung mulanya ada ilmu teratologi ini tahu diselidiki karena orang Amerika jadi para ahli Amerika itu penasaran nyapa tuh orang islam kinek sing wedok meteng kayak kok nganggoti tingkapi barang jadi wacak wacak nih mantra mantra ngomong ngarang ini kan udah nggak kenal layak koran nggak kenal kalimah taibah apa ada dampaknya apa ada efeknya apa ada pengaruhnya diadakan penelitian jadi ngelumpukno wong wedok meteng satus dibagi loro di karantina pokoknya dibagi loro di karantina semua kebutuhannya dicukup dicukupi kalau urusan gizi vitamin dicukupi semua kesehatannya betul-betul dikawal bedanya yang satu kelompok itu sering diperdengarkan murottal kaset murottal ngaji koran yang satu sering diperdengarkan gandang nut koplo nengkono musik-musik rok nengk keras-keras musik rok nengk perlu sa isini rok ini begitu lahir subhanallah ternyata perbedaannya sangat jauh bayi yang ketika masih berada di kandungan ibunya sering diperdengarkan murottal lantunan-lantunan ayat al-quran itu tingkat kecerdasannya jauh lebih tinggi daripada yang sering diperdengarkan musik-musik rok tadi akhlaknya juga lebih bagus karakternya jauh lebih baik akhirnya percaya orang amerikanya percaya maksud orang tenggara percaya maka ada orang yang teka kok apa orang meteng kok nengkut ditengkepi barang aku nanti di teka itu jawab anaknya ditengkepi mergobar ditungkepi anaknya ditengkepi mergobar ditungkepi lho iki gak ngawur ini hamalat hamlan khafifan famar rujbih falamata gosya maka yang dalam tad kalane nengkut ditengkepi nabi adam yang ibu hawak setelah ibu hawak ditungkepi nabi adam hamalat hamlan khafifan mateng enteng tegese mateng nom mateng nom ini wayayi yang jenikan ngidam muntah rahmatu apa-apa nih muntah rahmatu apa-apa nih muntah 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 hati kesen yang semua selamat menyambungWow menyambung kuana betul penting, penting banget keumpah mau mboten enten ulama mboten enten kiyai kalau penjangan orang kenal Gusti Allah kalau penjangan orang kenal Rasulullah kalau penjangan orang iso iman eh, sampai an iso wudhu wih rumang samu iso iso mudewi sampai an iso sholat bener wih rumang samu entok entok mudewi marah-marah cerekal entul entul, jadi dulikulik ngadek meneh entul entul jadi dulikulik ngadek meneh entul entul jadi dulikulik ngadek meneh entul salam gobek-gobek wih moro-moro iso ngono wih anggitmu iso iso mudewi ngono wih loh saman kok ngerti ini bener, ini salah, ini halal, ini haram ini suci, ini najis rumang samu itu ngerti-ngerti mudewi wih anggitmu mudewi saman iso moco koran misalkan ini lancar iso moco kitab kuning barang ratrimo kitab kuning ya, kitab gundul kitab berewok kitab jenggot kitab godek sembarang kitab iso mok wocong wih rumang samu pintar-pintar mudewi oleh-oleh mudewi iso iso mudewi rumang samu ngonokwi jaduk-jaduk mudewi wih kok terus orang ngakui sopoh sing dati lantarane dirimu itu ilmu saiki aja sama yang moconi koran wiselancar moco lali mbien lehmu belajar eleng pora kayak ngaji koran zaman bian bedo karo saiki gampang bucah saiki mbien cih ngapal ke alif bakta sajim hakho tandang rusak sin dalgal rok zakwilo sin 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 sobat tak do'ain wain fa'uf kaflam memnun wawu ha'lam alif hamzah ya'nu berkuih munggah ajenane alif ba'a alif kasroi alif doma'u seng banter bak fatkaba bak kasrobi bak doma'u banter tak fatkata tak kasroi tak doma'u tak itu mem fatkama tak fatkata mem doma'u matamu matamu kap doma'u rapat karo tak kasroi tukur roti bapak babak kasrobi membat kama tak kasroi babi mati kap doma'u daldo matu tak doma'u rak doma'u kudu turu kok kok genah temen temen dapet temen mbamu kaget ngokono kayak budal ngaji kok mbamu karo senden saya ngaji selancar biar belajar Bismillahir hir roh manir nir nir rohim yang berapa til 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 kar rusul luf dol 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 nah ini dan kan ini bisa ngaji 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 mulangi jajal luyo kamu ketemu kanjeng Nabi ya kapan? jangan kan ketemu langsung ngipi ya orang tahu kok kok ya tahu ngipi? tapi kan pedok-codot, garangan, luak, macan rembah nyambek dioyak-oyak gendruo mempanjangkan balamu soalnya ngipi kan boleh setelan diw-dw kamu ketemu kanjeng Nabi kapan kok? gak kamu langsung kanjeng Nabi semua lewat kitab kuning, semua lewat kiai apa kitab kuning yang sekarang ini uang lewat sengarani kitab kuning karena gak ada demet ya sapa kiai pada wangnya ngentut pada basi ini iya pancanya ngentut pada basi ini tapi beda kalau dapuramu mangel lah kok ini lewat sampaian ini harap langsung ke kanjeng Nabi ketemu mu kapan? weh lewat sampaian harap langsung ke ayat Quran apa yang ada pirantina yang komplit? apa yang ada ilmu yang memahami ayat-ayat Quran ini? karena orang ada ilmu yang lengkap bisa jadi salah paham malah bisa jadi paham yang salah kita tahu orang yang ada yang berbicara apa yang ada yang berbicara? kita orang mengerti ilmu tafsir kita orang mengerti ilmu Al-Quran bagaimana? kita melalui para kiai, melalui para ulama kita sudah menjelaskan yang ada yang berbicara yang ada yang berbicara yang ada yang berbicara kandungan makna dari ayat-ayat Quran dan hadis kita berbicara kita berbicara sampai yang berbicara kita berbicara saya sering mengerti ini kita ini tidak pernah memetui kanjeng Nabi memetui ya memetui tidak pernah menyedui menangi orang tahu menangi kok ya tidak memerui padahal instruksi kepada Allah melalui malaikat Jebreli langsung ke kanjeng Nabi ini apa ini? ini apa ini? saya akan berbicara ada sholat subuh tidak ada yang berbicara? iya terus terus sholat duhur kabarnya tidak ada yang berbicara? tidak ada yang berbicara? tidak ada yang berbicara tidak ada yang berbicara tidak ada yang berbicara berbicara sholat duhur puter seteng tonight semartiman saya akan berbicara kapan kamu mau bertemu kanjeng Nabi saya akan berbicara kelagnan ugh r Sana tidak akan berbicara bukan ini seperti saya tapi saya akan berbicara saya mengatakan sekarang mengatukannya keying OVER orang terima sarung yang tidak paling menunjukkan yang pak ayah hakim yang ngalimnya orang hiru nemu ini soalnya orang ini sholat maghrib telung rokaat goleknya ayat quran ya telung puluh juz orang hiru nemu tapi nyatanya orang islam tidak ada sholat rokaatnya manut sopo nyuntuh sopo, tiru sopo tiru kanjeng nabi iya kanjeng nabi tapi orang langsung orang yang lantarnya ilmu kanjeng nabi tekan sampean sopo ya para ulama, para kiai termasuk yang penjenengan khalinik lho ngono kok terus mondongak kiki rasa matur suonmu dimana rasa terima kasihmu dimana ngono loh